Duta Besar Indonesia untuk Jepang Yusron Iza Mahendra dilaporkan komunitas relawan Basuki Cahaya Purnama Mania ke bares Krimpolri terkait isu Sara. Yusron diduga melecehkan etnis tertentu dalam komentarnya terhadap Ahok di media sosial Twitter. Kuasa hukum relawan Basuki Cahaya Purnama Mania atau Batman, Reinhardt Parapart, berharap agar masyarakat khususnya pejabat dapat lebih berhati-hati ketika berbicara tentang isu Sara. Reinhardt mengatakan pihaknya membawa sejumlah bukti berupa salinan tweet Yusron yang diduga bernada Sara. Tweet itu dipublikasikan pada 28 Maret 2016. Yusron diancam pasal penyebaran kebencian atau penghapusan diskriminasi ras dan etnis dengan hukuman maksimal 7 tahun penjara. 40 itu ya jelas di pasal 5. Kita harapkan nanti ke depan itu ya jangan sampai ada kata-kata menebar rasa kebencian apalagi yang dilakukan oleh pejabat ya. Sekelas duta besar. Sekelas duta besar yang mewakili negara yang harusnya punya etika dan hormat ya apalagi ada etika sebagai diplomat. Tidak boleh lagi kita pakai bahasa Cina di Tionghoa itu sudah diumumkan jelas-jelas oleh pemerintah ya itu namanya Tionghoa. Bukan lagi Cina ya itu udah bahasanya itu udah berbeda ya. Udah mendiskreditkan kepada.